Hai guys ketemu lagi sama Bemu Tiana di video kali ini gue ada di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Bekasi dan gue mau nge-review agak beda nih yaitu review makanan rumah sakit bok jadi gini jadi kebetulan adik gue lagi sakit nah terus dia dirawat gitu loh di tengah-tengah pandemik korona ini jadi apa ya agak-agak deg-degan juga ya gitu loh gue sebagai kakaknya lagi temenin adik gue yang lagi dirawat nah terus dia nggak mau makan ya kan nah kakaknya ini tukang makan jadi apa aja gue tempat jadi gue cobainlah makanan-makanan di sini sekalian gue ngasih tahu ke kalian review makanan di rumah sakit Bekasi itu gimana gitu guys ini adik gue menggunakan asuransi BPJS yang kelas 2 ini nih keadaannya gue liatin nah ini adik gue yang lagi sakit dia sakit DBD guys malaria kebetulan lagi musim ya di perumahan gue jadi ini adik gue kondisinya seperti ini dia lagi pusing-pusing gitu Oh ya guys sebenarnya tadi pagi jam-jam jam-jam 8 diantri jam 7 diantrain makan bubur ayam tapi nggak gua review ke dulu habis gue baru inget baru-baru inget kalau gua harus nge-vlog gitu kan bubur doang sama kuahnya gitu nih kuahnya Hai nah adik gue gue beliin bubur ayam di luar yang suka di sini enggak ada rasanya nih keruputnya sisa yang beli tadi bubur ayam di luar lebih berasa, ya gue makan disini gue kan penyayang ya, penyayang makanan jadi gue gak mau belajir walaupun di rumah sakit gratis, gak mau rugi gue jadi guys ini adalah snack sebelum makan siang, bubur sum-sum kayak gini tuh jadi warnanya hijau gitu ya rasa-rasa pandan gitu sumpah ini yang nonton channel gue gabut banget gak penting ya cuman buat pengetahuan teman-teman ya gak sih di rumah sakit bekas itu kayak gini gitu loh makanannya, jenis makanannya rasanya gimana gitu jadi bisa tau, oke so kita buka aja ya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang sakit siapa yang makan siapa? Biasa gitu kan. Takut deh teman-teman juga pasti ringan. Dan ini sopnya. Guys, ini langsung aja kita makan. Kita cobain ya. Oke, gue mau cobain sopnya dulu ini. Oh, ini apa sih? Gue nggak tau ini. Kayaknya bukan sop. Kuahnya kayak... Pakai santan. Terus... Apa sih namanya yang putih itu sayur... Sayur lodeh, tapi versi jalan. Nah, ini. Ini tempatnya. Cobain ya. Walaupun kayak gini. Kita cobain jakat tau. Enak ya kan. Gue merasakan... Kemirinya strong banget. Santannya enggak. Mungkin karena buat orang sakit ya. Jadi santannya biasa aja jalan. Garamnya oke pas. Sayurnya lembut ya. Kayaknya matangnya itu harus kayak lebih matang gitu loh. Jadi lembut. Kita campurin ke nasi ya. Oke. Kalau gue sukanya gitu. Ditaruhin semua. Dipiring. Nah. Tuh. Nasinya emang agak-agak lembek gitu ya. Karena. Enggak tau deh. DPD mungkin harus lembek kali ya. Ya. Hampir mirip sama bubur. Cuman masih agak. Ada nasi-nasinya dikit. Ini osus gue langsung lembut. Kan ginian. Ini osus. Ya. Tahunya enggak bau. Enggak bau asem. Gue suka. Ayo makan Sekarang kita cobain ayamnya Ayamnya dipotongnya bukan dadu gitu Tapi agak panjang-panjang gitu Kayaknya ini bagian dada deh Gue rasain kayak ayam lengkap Romain ya, enak juga Karena gue lapar kali ya Suapan jumbo teman-teman Mari makan Oh gue sukanya ini, harusnya digoreng lagi Nasinya lengket bulan Rencananya nanti adek gue mau gue beliin makan di luar aja Karena dia tuh gak pernah suka makan kayak gini Beda sama gue yang hobi makan, penyayang Rambut keikutan Berasnya enak, gak ada batunya Bagus Gak ada gabah Pinter juga dia milikin batu Bagus sih Higienis ya Bersih Warna nasinya Gak terlalu putih Mungkin karena natural ya Gak pakai pemutih Bersih Makan penutup Makan gue Review semangka Penting gak tuh Persis semangka abang-abang Abang-abang Inilah tukang gue yang suka lewat depan rumah Menjual rujak Kayak ini Semangkanya non biji ya Aman dari biji Oke teman-teman Itu dia tadi Review makanan rumah sakit Di Bekasi Versi gue Alhamdulillah Lahap makannya Guenya juga cepat sehat Bukan pasiennya Tapi guenya cepat sehat Makin Gebu Terus apa ya Yang paling gue suka itu tadi Tahunya Nasinya oke Ya overall Ya oke lah ya Buat rumah sakit gitu kan Ya karena gue Tipe orang yang semua gue embat Jadi Ya oke lah